Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya Yano Adi Trichah Yono Di channel youtube Yano Adi Ponsi Belitar Oke teman-teman salam sejahtera salam satu hobi Buat teman-teman semua hari ini Saya Bersama pohon waru ya Ini baru dapat On the rock Jadi Ini batunya prosesnya pemasangan Ini masih Mungkin nanti ada perbaikan Batu ya nanti tapi Ini untuk sekarang ini Adalah kita untuk Membeberi ya Atau membagi-bagi bagian-bagian Capang-capangnya Atau ranting-rantingnya seperti ini Biar terlihat agak Apa ya istilahnya Sedikit Ada Spasi-spasinya ya lah Nggak terlalu Rimbun seperti ini Biar Teges mana yang ujungnya Dan mana yang Untuk anak capang dan rantingnya Seperti itu ya teman-teman ya Oke langsung saja Nggak usah panjang lebar Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah ini seperti ini Harusnya ditata Apa ya Istilahnya Dibikin Tarik gitu Ditarik Dibikin Lurus Biar kesannya itu Dia itu sulur Sulurnya itu Memang benar-benar sulur yang Udah lama tumbuh Jadi harus kita Luruskan Seperti ini Kita luruskan Biar Rasanya itu kelihatan Kalau pohon ini Benar-benar Pohon tua Oke jadi Untuk Waru ini Kekurangannya masih dibatu sini ya Menurut saya ya teman-teman ya Karena batunya masih belum Belum pas lah Menurut saya Terus kemudian Di bagian sini Kita tinggal menata aja Tinggal kita khawatir Nanti akan Lebih jelas Mungkin seperti itu ya Teman-teman ya Oke langsung saja Saya Lakukan pengawatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah untuk Apa ya Kalau perantingan udah Seperti ini Biasanya teman-teman Atau kita Mendapatkan pohon Seperti ini tuh Karena belinya Udah Udah Seperti ini ya Terus kemudian Untuk pembentukannya juga Karena Kita asal nge-press Kita perlu Melakukan pemilihan Ya teman-teman ya Jadi kita Lakukan pemilihan Seperti contohnya Ini ya Nah disini Disini kan ada Tunas Tunas seperti ini ya Ini saya dekatkan Nah tunasnya Seperti ini kan Ini kurang Menurut saya Kurang enak Jadi kita Harus pilih Salah satu Sebagai ujung Biar nanti Ujungnya itu Ramping gitu Teman-teman Ini kita potong aja Di bagian sini Nah seperti itu Nanti kita pakai yang ini Jadi untuk perawatannya Seperti itu Jadi biar Bisa seperti ini ya Teman-teman ya Nah Ini Perjabangan bagian Ujungnya ini Nanti bisa kita Rapikan lagi Nah kemudian Di bagian sini Di bagian sini Ini nanti Akan saya Sedikit tonjolkan Untuk Mahkota ya Teman-teman ya Tapi ini Kurang Gimana ya Silahnya terlalu Terlalu sudah Rimbun Jadi contohnya Seperti ini Nah seperti itu Untuk ujungnya Nanti saya memilih Di bagian sini ya Teman-teman ya Bagian sini Jadi ini Untuk di bagian sini Kita potong saja Gak apa-apa ya Teman-teman ya Emang harus Ini harus berkorban Kalau Buat teman-teman Yang punya Pohon pun Jadi harus Bener-bener Yang rawatnya Kalau enggak Anu Seperti ini Nah Seperti itu Teman-teman Ini nanti Kita tinggal Arahkan Kita arahkan Kita arahkan Seperti itu Ya teman-teman Minus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi untuk hasilnya sementara seperti ini ya teman-teman ya jadi untuk mahkotanya tadi saya rapikan atau saya bikin simple satu as kemudian nanti kita tunggu untuk pecahan-pecahan disini nanti biar panjang nanti kita khawatir lagi terus kemudian di bagian sini ada semi mahkota juga terus nanti kalau udah rapet nanti enak ya teman-teman ya nah ini sementara seperti ini dulu nanti kalau udah mau ganti pot udah mau ganti pot nanti untuk apa ya istilahnya di bagian sini di bagian ini nanti akan saya luruskan saya bikin lurus-lurus gitu untuk akar seluruhnya biar kelihatan dia itu memang benar-benar akar seluruh bukan akar yang istilahnya ditata seperti ini ya teman-teman ya oke jadi untuk hasilnya sementara seperti ini dulu mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa ikuti terus channel saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati